Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua Yaitu video tentang pengetesan sebuah perangkat hidrolik Silinder hidrolik untuk setir kapal Yang kita lihat seperti ini Nah ini adalah silinder yang digunakan untuk setir kapal dengan dimensi cukup besar Kali ini kita akan coba bagaimana cara pengetesannya setelah kita lakukan perbaikan Kebetulan kita telah melakukan perbaikan di bagian penggantian sil Seperti ini misilnya yang telah kita bongkar Dan utamanya kali ini kita akan cara melakukan pengetesan ya Dengan melihat tekanan di pressure gate ini Nanti kita tahu bahwa ini sudah berfungsi atau masih bocor Nah ini akan kita coba tes ya Dan alat yang kita gunakan ini adalah power pack yang kita rakit Yang cukup sederhana tapi bisa digunakan untuk pengoperasian silinder seperti ini Nah pertama yang perlu kita siapkan disini untuk pengetesan ini Kita sambungkan dengan hose ataupun selang dari power pack ke silinder Nah kita akan coba Kebetulan sudah kita sambungkan nih Pertama kita akan coba bagian retrack ya Nah ini kita gerakkan handle nya Untuk menggerakkan bagian retrack flow ya Sesuai dengan port nya ini penyambungan selang kita tadi Ini Setelah kita lihat Nah ini kita lihat Disini kita lihat tekanannya 2000 PSI ya Kemudian setelah kita lihat tekanan 2000 PSI Kita coba cek Di bagian ujung ini Apakah dia sudah berfungsi Dan kemudian Setelah kita lihat tidak bocor Kita coba lagi untuk bagian extend Ataupun tekanan naiknya Seperti ini Nah ini kebetulan Agak lambat Karena memang Power pack yang kita gunakan Flow nya tidak terlalu besar ya Nah sementara untuk Diameter daripada selinder ini cukup besar Sehingga terlihat lambat ya Nah ini juga sama Seperti yang Waktu kita pengetesan di bagian retrack nya tadi Nah disini kita akan Lakukan pengetesan untuk Extend flow Kita akan Operasikan Rode nya ini sampai habis Sampai keluar habis Maka kita lihat tekanan disini tadi Nah ini 2000 2000 PSI Ya ini dia Nah itu dia teman teman Bahwa Silinder ini Sudah kita Operasikan dengan tekanan 2000 PSI Sebelum kita Melakukan pemasangan Salah satu unit silinder Setelah melakukan perbaikan Ada baiknya Kita lakukan pengetesan seperti ini Untuk mengetahui Apakah sil yang kita ganti Sudah berfungsi dengan baik ya Nah ini penting teman teman Apabila kita telah melakukan pemasangan Ternyata silnya masih bocor Cukup merepotkan ya Baik teman teman Demikian video kita kali ini Video tentang Cara pengetesan Salah satu perangkat hidrolik Silinder hidrolik setir kapal Setelah kita Lakukan perbaikan tentunya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Agar semakin semangat kita Membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda Terima kasih Sub indo by broth3rmax